Kaya Hati Saya akan membacakannya untuk kita semua, tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar isi hatimu dalam hati kami, karena itu Tuhan berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah para rasul 20 ayat 35 adalah terlebih bahagia memberi daripada menerima. Sahabat senior, Om Alis adalah orang yang penuh perhatian dan suka memberi. Dia hampir selalu memberi tanda kasih kepada setiap hamba Tuhan yang datang ke rumahnya. Dikenal ringan tangan dan suka berbagi di gereja tanpa menghitung-hitung. Padahal, Om Alis bukan orang yang punya banyak uang. Penghasilannya berasal dari uang pensiun almarhum suaminya yang semasa hidup adalah seorang pegawai negeri Jepil. Om Alis sanggup memberi bukan karena ia orang kaya, melainkan karena ia memiliki hati yang kaya. Sahabat senior, renungan hari ini memotivasi kita agar memiliki hati yang luas untuk memberi. Memberi tidak akan membuat kita jatuh miskin atau kekurangan. Memberi justru akan mendatangkan kebahagiaan. Memberi tidak selalu harus dalam bentuk uang. Kita dapat memberi barang, makanan, atau bagian layak pakai kepada yang membutuhkan. Kita juga dapat memberi tumpangan, berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan, atau hanya memberi senyum. Kita juga tidak harus menunggu jadi kaya baru bisa memberi. Orang yang kaya harta belum tentu sanggup memberi. Tetapi orang yang kaya hati pasti sanggup memberi. Karena itu, milikilah hati yang kaya. Agar kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri. Dan akan selalu merasa bahagia ketika memberi. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami hati yang luas dan merasa kaya. Sehingga kami bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain serta memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!